Kalau 50-50 Ustaz, saya sholat Tuhan ikhlas mengharap wajah Allah tapi juga mudah-mudahan dikasih rejeki. Dalam kitab Al-Asbah Wanabair, Imam Suyuti pernah membahas suatu pembahasan. Kalau ada orang yang haji niatnya dua, niat karena bisnis dan niat karena Allah. Kata Imam Suyuti apa? Dilihat yang paling dominan. Kalau niat haji lillahi ta'alanya dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya lebih dominan, dapat dosa. Kalau ternyata 50-50 seimbang, berguguran. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Harta warisan berupa tanah apakah boleh dijual untuk pihak ibadah haji atau umroh? Itu warisan dari siapa? Sudah dibagikan apa belum? Kalau orang tua meninggal dunia, meninggalkan warisan rumah. Masa mau kita jual buat kita semuanya? Enak banget. Lah ahli waris yang lainnya nggak kebagian dong. Bagikan dulu tuh buat ahli waris semuanya udah dapet masing-masing. Nah hak antum yang antum jual. Dari situ antum bisa berhaji kalau cukup. Kalau enggak ya sabar ajalah. Mendoakan orang tua yang lebih utama itu kapan? Yang lebih utama itu di waktu-waktu yang diijabah. Di saat sujud. Di saat sujud itu waktu sangat diijabah. Sebelum salam itu waktu yang diijabah. Ketika sujud di sepertiga malam terakhir. Waktu yang diijabah. Antara adhan dan komat waktu yang diijabah. Nah pergunakan itu waktu-waktu yang diijabah untuk banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Pakaian bekas yang sudah tidak pantas kita pakai dan diberikan orang lain sesuai sunnah diapakan ya ustadz dibakar atau dibuang? Atau dipendam atau ditimbun? Pakaian bekas yang sudah tidak pantas kita pakai. Maksudnya apa sih? Maksudnya udah jelek gitu ya. Kita pakai dan diberikan orang lain sesuai sunnah diapakan gitu loh. Dibakar apa diapa. Coba Pak kita berpikir masih ada enggak manfaatnya itu pakaian? Kalau saya kasihkan ke orang ini pakaiannya terlalu jelek. Sedekah yang jelek enggak diterima oleh Allah. Jadi gimana dong? Wah masih bisa nih buat lapel. Iya kan? Masih manfaat dibikin lapel. Daripada dibuang begitu sepercuma masih ada manfaatnya buat lapel. Ya Alhamdulillah. Nah kita selama masih itu bisa digunakan, gunakan dulu. Daripada dibuang begitu saja. Ya tidak ada manfaatnya. Bila seorang istri beramal karena disuruh suami ustadz. Dia mengerjakannya dalam rangka taat pada suami meski terkadang agak malas. Apa itu tergorong ikhlas? Di sini Pak saya ingin mengingatkan Pak. Ada sebuah kesalahan dalam memahami makna ikhlas. Sebagian orang menganggap ikhlas itu lawan terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu enggak ikhlas. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Walaupun terpaksa. Walaupun apa? Walaupun terpaksa. Bapak dipaksa, ibu dipaksa sama suami sholat. Tapi sholatnya ikhlas mengharap wajah Allah. Ikhlas namanya. Walaupun terpaksa. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada orang yang masuk surga dengan rantai. Maksudnya apa? Dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Masya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian. Kita jangan menganggap ikhlas itu kalau enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti enggak ikhlas. Enggak. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah. Justru di saat kita berat dan kita paksakan. Pahalannya jauh lebih besar. Kenapa di situ ada nilai perjuangan? Melawan hawa? Hawa nafsu. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah juga bisa diterima. Kalau kita ikhlas melakukannya. Pertanyaannya apakah jika kita melakukan ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas? Pak. Pahala itu adalah konsekuensi dari keriduan Allah. Coba dengarkan hadisnya Pak. Man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhtisab. Apa itu ikhtisab? Kata para ulama talabul ajri itu mengharapkan pahala. Berarti mengharapkan pahala dari ibadah boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari rida. Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang Arab Badawi mengatakan apa? Amma ana ya Rasulullah pala adri madan dan nataka wala dan danata mu'ad. Wahai Rasulullah. Adapun saya, saya tidak tahu apa sih yang kau selalu seru. Dan apa sih yang menjadi peseruannya mu'ad bin jabal itu. Akan tetapi saya, hai Rasulullah. Selalu minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Kata Rasulullah. Hawlahanudandin. Justru di sekitar itu kita menyeru. Artinya kalau kita beramal karena mengharapkan surga boleh? Iya. Karena surga itu konsekuensi daripada keriduan. Keriduan Allah. Makanya kan aneh kalau ada orang berkata, Ya Allah mendingan saya masuk neraka asal engkau ridho sama saya. Mana mungkin mbak. Masa Allah masukkan ke neraka orang yang Allah ridhoi? Tidak mungkin. Mustahil. Bolehkah berdoa dengan berwasilah dengan amalan soleh Ustadz? Boleh. Ini berdasarkan hadis tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua. Bagaimana yang satu berwasilah dengan bakti dia kepada orang tua. Yang kedua berwasilah dengan meninggalkan zina. Padahal dia sudah sangat mampu melakukannya. Dan yang ketiga berwasilah dengan apa? Kejujuran dan keamanah dia. Makanya enggak masalah. Minta kepada Allah ya Allah. Saya tadi sudah ngaji alhamdulillah ikhlas ya Allah. Ya. Maka tolonglah berikan kepada saya kemudahan. Ya. Dan keselamatan dunia akhirat. Ya. Tapi jangan sampai Pak. Ada niat dari awal dua niat dunia duluan loh Pak. Ah saya mau pergi ngaji. Ah. Biar rejeki saya lancar. Nah. Kalau yang di awalnya yang masalah loh Pak. Kenapa? Karena berarti kita mengharapkan tuh dunia dari amal kita itu. Enggak boleh Ustadz mengharapkan dunia. Mengharapkan dunia boleh tapi jangan sampai ibadah dijadikan tempat mengharapkan dunia. Kenapa? Pertama Pak. Allah berfirman mankana yuridul hayata dunia wa zinataha. Nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa unfiha la yubhasun. Ula'ikal ladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahabitha masana unfiha wa batilum makanu ya'malun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya? Kami akan memberikan apa yang dia inginkan tanpa dikurangi. Ya dari amalannya tersebut. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Yang kedua Pak. Karena dunia itu di mata Allah hina. Sedangkan amalan soleh di mata Allah mulia sekali. Bagaimana kita hendak mengharapkan yang rendah dari amalan yang sangat mulia. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Kalau 50-50 Ustaz, saya sholat Tuhan ikhlas mengharap wajah Allah tapi juga mudah-mudahan dikasih rejeki. Dalam kitab Al-Asibah Wanabair, Imam Suyuti pernah membahas suatu pembahasan. Kalau ada orang yang haji niatnya dua. Niat karena bisnis dan niat karena apa? Allah. Kata Imam Suyuti apa? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat haji lillahi ta'alanya dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya lebih dominan, dapat dosa. Kalau ternyata 50-50 seimbang, berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. No. Masya Allah. Mau tanya Ustaz, bagaimana menguatkan tekad untuk keluar dari pekerjaan yang riba? Masya Allah. Memang tidak mudah. Butuh keimanan. Karena seringkali setan datang dan menakut-nakuti kita. Makanya Allah mengatakan. Sesungguhnya itulah syaitan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Kita mau keluar, syaitan mengatakan. Nanti kamu kalau keluar, ngasih makan anak bisnis pakai apa lho? Nanti kalau kamu keluar, kamu tidak bisa dapat gaji yang lebih gede lagi lho. Nanti kalau kamu keluar, subhanallah. Kalau kita kuatkan keyakinan kita. Allah berfirman, Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita yakin dengan firman Allah ini, mudah insyaAllah. Kalau kita yakin bahwa yang memberikan rejeki Allah, mudah insyaAllah. Mudah. Tapi kalau kurang keyakinan kita, itu yang bermasalah. Makanya kita harus yakin dulu. Kamu yakin gak? Kalau Allah akan menjamin rejeki kamu. Aku yakin. Yakin dengan benar? InsyaAllah. Silahkan keluar. InsyaAllah Allah berikan rejeki yang lebih baik. Banyak pak. Saya punya teman di mana? Di Cilengsi sana. Dia kedudukannya di sebuah bank. Bank konvensional. Itu general manager. General manager. Itu gajinya tahu sendirilah bagaimana. Kalau sudah GM. Kalau sudah GM di bank itu fasilitas semua ada. Rupanya dia ngaji pak. Pas ngaji. Ngedengar kajian. Ya Allah. Ternyata kerja di bank gak boleh. Haram. Gimana ini? Lah itu selama ini penghasilan saya haram. Satu dirhamnya riba sama dengan 36 berzinah. Waduh. Tepak cidat di silahnya gitu. Tapi alhamdulillah istrinya solehah pak. Nah dukungan istrinya ini lupanya. Gimana pak? Kata istrinya pak. Kalau saya sih walaupun kamu gajinya sedikit. Asal halal gak masalah. Daripada banyak. Tapi haram. Akhirnya dia keluar tanpa pesangon pak. Bayangkan. Tanpa pesangon. Terus akannya dia berpikir apa kerja saya ya. Aduh gak ada kerjaan. Oh. Saya coba mau jadi kontraktor. Ah dia pernah jadi kontraktor. Ya udah. Kumpul lagi teman-teman yang dulu. Ya. Tadinya waktu ketemu sama saya dong. Dulu saya biasa enak. Gaji besar. Sekarang sebulan cuma 2 juta. Ya alhamdulillah pak. Insyaallah. Kalau sabar. Diberikan kemudahan. Alhamdulillah pak. Mas usahanya semakin. Semakin. Semakin sukses. Bahkan lebih besar daripada gajinya yang terdahulu. Alhamdulillah. Asal mau sabar aja sedikit. Insyaallah. Cuma kan katanya udah ketakutan duluan gitu pak. Yang selalu menghantui hati kita. Jangan. Akhir insyaallah. Asal kita yakin. Apa ada tuntunan untuk mendoakan anak dengan khusus baca Al-Fatihah? Doa itu banyak pak. Enggak harus Al-Fatihah. Doakan supaya si anak itu menjadi anak yang? Saleh. Yang pertama itu doakan. Yang kedua yang paling penting juga pak. Didik dia. Sebab kalau kita doa, doa. Tapi anaknya enggak pernah dididik. Susah juga. Sebab kalau misalnya si anak itu. Dibiarkan nonton sinetron. Nonton apa namanya? Film-film yang porno. Belum lagi pergaulannya yang buruk. Aduh susah pak. Sementara kita hanya bisa berdoa. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan anak soleh. Tapi kita sendiri enggak pernah ngajarin. Kita sendiri enggak pernah apa? Mendidik dia tentang tata cara sholat. Yang terpenting itu bukan hanya doa pak. Tapi yang terpenting apa? Pendidikan kepada anak. Anak kita ini tanggung jawab kita sebagai orang tua loh pak. Yang kelak nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh Ustaz susah Ustaz. Sudah saya nasihatin. Tetap saja bandel Ustaz. Emang udah berapa tahun nasihatinnya? Ya baru dua tahun sih. Ya Allah baru dua tahun. Nabi Nuh berda'wah 950 tahun loh. Kita ini cepat putus asa terkadang. Jangan cepat putus asa. Insya Allah. Saya kenal seorang ibu yang anaknya waktu mudanya. Ya Allah saya tahu sendiri pak. Bandelnya minta ampun. Kalau pulang ke rumah matanya merah. Habis makan awat anjing gitu. Kerjaannya minum-minum. Senangnya tawuran. Tapi si ibu ini minta terus kepada Allah. Ya Allah anak salah jadikan soleh. Si ibu juga gak bosan-bosan nyuruh dia sholat ini. Tapi tetap aja. Kalau dar Allah dia pacaran sama orang Nasroni. Masuk Nasroni. Nupanya Nasroni ini ceweknya masuk Islam. Karena dia merasa malu. Masa saya orang Islam gak sholat. Akhirnya apa? Duduk di majista imsaya. Saat saya mutobat lah Ustaz. Alhamdulillah. Yaudah kamu ngaji aja sini. Ngaji alhamdulillah jadi orang baik. Jadi soleh. Ada aja jalan lain itu pak. Untuk apa? Untuk dapet hidayah. Selalu ada. Makanya sebagai orang tua jangan apa? Jangan putus asa. Insya Allah. Dengan kesabaran kita terus sambil doa. Sambil mendidik. Mudah-mudahan suatu hari Allah berikan kepada dia pak. Hidayah. Insya Allah. Apa pengertian mahrum? Mahrum itu artinya yang haram untuk dinikahi. Dan mahrum itu ada dua. Ada mahrum untuk selama-lamanya. Nah ini yang boleh kita berduaan dengannya. Yang boleh kita berjabat tangan dengannya. Yang boleh kita safar dengannya. Ada lagi mahrum sementara. Artinya sementara waktu tidak boleh dinikahi. Ini tetap tidak boleh kita berduaan dengan dia. Tidak boleh kita jabat tangan dengan dia. Dan yang lainnya. Mahrum yang selamanya. Siapa? Bapak ke atas. Bapak, kakek, uyut. Terus ke atas. Saudaranya bapak, paman, bibi, pak dek, pak lek gitu ya. Ibu ke atas. Demikian pula saudaranya. Ibu. Kakak, demikian pula anak-anaknya ke bawah. Adik, demikian pula anak-anaknya ke bawah. Mertua kita. Itu jadi mahrum kita selama-lamanya. Jadi kalau bapak sudah nikahi anaknya. Dan nikah. Eh bapak jatuh cinta sama mertua bapak. Yang janda itu. Waduh kok cantikan ibunya ya. Tetap tidak boleh. Kenapa? Dia akan menjadi mahrum selamanya. Walaupun bapak sudah cerai dengan istri bapak. Walaupun sudah cerai. Menantu pun juga menjadi mahrum selama-lamanya pak. Iya. Nah, kalau ternyata itu yang sementara. Contohnya apa? Adiknya is. Istri. Mahrum. Tapi mahrum sementara. Kenapa? Karena kita tidak boleh menikahi dia selama kakaknya jadi istri kita. Siapa lagi? Istri orang. Masih istri orang kita mutikahin. Mahrum sementara. Jadi ini pak ya. Di Jogja ada meniatur kaabah untuk latihan haji. Kalau sebatas untuk latihan saja. Bukan karena keyakinan ini ibadah. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu. Wah ini jadi tempat haji yang kedua setelah mekah. Ini yang tidak boleh. Bagaimana kita tahu bahwa kita ikhlas dan beramal soleh? Masa kita tidak tahu sih pak? Loh bapak sholat tidak tahu beramal soleh? Saya ini bingung Ustaz. Setiap saya berwudu saya ragu. Tadi itu wudu apa enggak ya? Saya sholat saya ragu. Tadi sholat apa enggak ya? Ini pernah ada orang nanya kepada Ibnu Akil pak. Al-Qadhi Ibnu Akil. Hai Qadhi. Saya bingung. Saya mandi. Nyebur. Habis keluar dari situ ragu. Saya mandi apa enggak ya? Apa kata Qadhi? Kamu tidak wajib sholat. Loh. Kenapa Qadhi? Kata Qadhi. Karena Rasulullah Sabda diangkat pena dari tiga orang. Yang pertama dari orang gila sampai sadar. Kamu itu orang gila. Masa habis beramal enggak pak? Enggak tahu saya beramal apa enggak. Gimana sih pak? Bagaimana kita tahu ini ikhlas apa tidak? Sebetulnya kita sendiri paling tahu tentang hati kita. Orang yang tidak ikhlas mengharapkan wajah orang. Mengharapkan pujian orang akan terasa pak. Maka tentu kita yang lebih tahu tentang perasaan kita. Tidak mungkin dong antum nanya ke saya. Ustadz saya tadi ikhlas enggak ya? Loh saya enggak tahu amalan kamu. Saya bukan dukun. Saya juga enggak bisa masang CCTV di hati kamu. Yang paling tahu tentang ikhlas ya kamu. Makanya kan sudah saya sebutkan tadi. Sebelum beramal tanya ke hati. Tujuan saya beramalnya apa? Oh mengharapkan wajah Allah. Alhamdulillah. Kemudian amalannya sesuai dengan tuntun Rasulullah atau tidak? Alhamdulillah ada dalilnya Ustadz jelas. Berarti insya Allah. Ketika beramal periksa terus tuh hati itu. Jangan sampai ketika solat hati kita berkhianat pak. Apakah harta haram atau makanan haram itu yang kita konsumsi mempengaruhi dan diterimanya amal kita? Kalau amal soleh itu insya Allah tidak berpengaruh untuk diterimanya atau tidak. Yang penting amal soleh itu terpenuhi syarat-syarat sahnya. Namun itu mempengaruhi kepada doa kita pak. Akhirnya doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT. Makanya kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW ada orang. Yang rambutnya berdebu dan kusut. Jauh perjalanannya. Lalu ia pun berdoa sambil angkat tangan. Ya Allah, ya Allah. Sementara pakaiannya haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Ingat pak makanan haram itu berpengaruh kepada doa kita. Berpengaruh kepada hati kita. Hati kita menjadi hitam. Karena banyaknya dosa. Bagaimana amalan yang kita lakukan sudah sesuai syarat. Tapi kok masih ada penyakit hati. Itu sakit hati sama seseorang. Pak yang namanya sakit hati itu lumrah. Kalau memang Bapak disakitin sama dia. Ya. Karena jiwa manusia itu beda-beda. Ada jiwa manusia yang mudah memaafkan. Ada jiwa manusia kalau di hati disakiti. Memaafkan sih. Tapi berat. Secara untuk normal kembali ke awal itu kayaknya susah. Ya saya maafkan. Tapi hatinya kayaknya masih gondok. Maka itu di luar kemampuan manusia. Kewajiban kita adalah semampu mungkin untuk memaafkan dia. Sakit hati. Saya sakit banget hati saya. Kenapa? Ya dia keterlaluan. Dia menggibah saya. Dia menipu saya. Dia memfitnah saya. Ya kalau antum sakit hati. Lumrah. Itu memang jiwa manusia. Siapa? Manusia yang tidak bisa sakit hati. Tidak mungkin. Itu di luar kemampuan seorang hamba. Tapi ketika kita maafkan. Ya sudah lah saya maafkan. Apa-apa. Itu merupakan jiwa yang mulia sekali. Iya. Tapi memang butuh waktu. Untuk supaya apa? Hati betul-betul memaafkan 100% itu butuh waktu. Ya butuh waktu. Bolehkah mengurangi ibadah karena sibuk? Misalnya berdikir pagi petang. Jika sudah solat kita kurangi karena sibuk. Rasulullah sudah memberikan kepada kita tips. Coba dengarkan dalam raitu Imam Al-Hakim. Dalam ustadroknya ya. Di suatu solat subuh. Setelah selesai solat. Rasulullah langsung pulang ke rumahnya istri. Ianya beliau yang bernama Sofiyah. Didapati Sofiyah sedang zikir. Akhirnya kemudian Rasulullah juga kebetulan memang ada keperluan lagi untuk pergi. Pergilah Rasulullah SAW. Dan baru pulang ke rumah Sofiyah setelah siang. Ketika pulang ke rumah Sofiyah ternyata Sofiyah masih zikir. Kata Rasulullah SAW. Kamu masih zikir dari pagi pagi? Masih. Kata Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Rasulullah SAW. Aku mengucapkan sebuah zikir. Kalau ditimbang dengan zikir kamu dari pagi sampai siang. Masih kalah. Masih kalah hebatnya zikir saya. Apa itu Rasulullah SAW? Kata Sofiyah. Itu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nasih. Wazinata arshih. Wa midada kalimati. Tiga kali. Ternyata Pak. Rasulullah sibuk nih. Beliau sedang sibuk. Tidak seperti biasanya. Beliau kalau habis subuh biasanya apa? Di masjid. Sampai matahari. Tapi karena beliau... Sampai matahari. Sampai matahari. Sampai matahari. Sampai matahari. Selamat menikmati.